Intro Kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan Senin pagi kemarin melaksanakan ibadah kurban dengan memotong sebanyak 11 ekor hewan sapi Semua daging hewan kurban dibagikan kepada jajaran dan warga sekitar serta juga warga kurang mampu di sejumlah kawasan Banjarmasin Pada momen hari raya Idul Adha kali ini Kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan melaksanakan ibadah kurban dengan memotong sebanyak 11 ekor sapi sumbangan dari berbagai pihak termasuk jajaran kejati sendiri Laksanaan ibadah kurban tersebut dilangsungkan pada hari Senin pagi kemarin bertempat di Komplek Adiaksa Jalan Kayu Tangi Banjarmasin Utara Sementara daging dari 11 ekor hewan kurban yang dipotong kali ini akan dibagikan untuk jajaran kejati warga sekitar dan juga warga kurang mampu di sejumlah kawasan di Banjarmasin Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Ari Arifin mengatakan hewan kurban merupakan sumbangan dari sejumlah pihak dan sebagian dari jajarannya sendiri Mudah-mudahan harapan saya ya selaku kejati meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah SWT dimana Allah telah merintahkan kita umatnya untuk melaksanakan kegiatan seperti hari ini tapi ya itu tadi saya sudah saya sampaikan bahwa berkurban atau berkorban ya berkorban itu tidak hanya hari ini saya gak kapan saja ya saling tolong menolong tapi kebetulan hari ini momen ada perintah Allah itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Bu tadi kita laksanakan juga Alhamdulillah kita memotong beberapa sapi Pak sebelah sapi kita telah laksanakan pembangunan dan mudah-mudahan ini dapat diterima oleh teman-teman yang berhaknya dan dapat membantu lah Ia berharap daging kurban yang dibagikan dapat bermanfaat dan bisa memenuhi kebutuhan warga penerimanya terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini Muhammad Lutfi Darlanda Pahrulani melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan